Alhamdulillah akhirnya bisa juga saya menangkap Mas Agus Susah sekali ya Mendapatkan waktu luang di sela-sela kesibukannya Mas Agus, pertama kali saya tahu Mas Agus itu Pada saat kita reuni TPB 25 tahun berapa ya? 2010 atau 2011 gitu di Tako Nah pada saat itu saya melihat Mas Agus sebagai sosok yang istimewa Bisa membuat kita yang sudah sekian tahun Puluhan tahun ya, lebih dari 20 tahun tidak bertemu Pada saat itu ngumpul Langsung bisa secara kompak mengikuti aba-aba dari Mas Agus ya Jadi saya pikir waktu itu Oh ini benar-benar nih Salah seorang dari kita sudah menjadi seorang motivator yang handal gitu Mas Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Ya sebetulnya waktu 2010 atau 2011 itu juga dadakan Kebetulan saya dikasih peran itu karena sudah biasa Jadi Alhamdulillah teman-teman jadi bisa bonding Oh jadi sudah biasa ya? Padahal saya baru tahu saat itu ternyata Mas sudah biasa Sudah berapa lama itu waktu itu? Ya mungkin sekitar 12 tahun Wah berarti saya yang ketinggalan ya? Saya juga ketinggalan informasi kok Oh gitu ya dan Alhamdulillah saat itu kita bisa bertemu Pertama kalinya saya tahu ternyata teman kita ada yang menjadi seorang motivator gitu kan Lalu bertemu lagi pada saat kita kemarin reuni agacita Alhamdulillah Mas Agus juga berkenan untuk menjadi salah seorang panitia Salah seorang orang penting yang bisa menghidupkan suasana pada saat itu Jadi bagaimana Mas Agus mengenai ceritanya sebagai seorang motivator nih Ya Gini kan setahu saya Mas Agus ini kan adalah seorang lulusan seorang alumni dari Fakultas Perikanan IPB Iya betul Kok bisa jadi motivator? Ya Sama dengan mungkin sebagian besar teman-teman yang lainnya Jadi sebetulnya gak nyangka Jadi begitu lulus saya langsung mendapat tawaran dari teman itu untuk masuk ke konsultan SDM Dan saya itu tidak tahu sama sekali di situ Pertama kali saya diminta untuk ngajar baris berbaris Ngajar baris berbaris? Kok bisa? Ahli ikan saya pikir ahli ikan gitu kan langsung ngajar baris berbaris Iya betul Langsung Mas terima gitu? Iya jadi teman saya ini ingat saya kalau saya itu di resimen Oh menuah ya Iya padahal tidak semua menuah itu bisa ngajarin baris berbaris Oh gitu? Iya gak Oh saya pikir semua masalah Iya Jadi gimana-gimana Terus kemudian ya saya disuruh apa namanya ke perusahaan Akhirnya di situ ada klien Akhirnya saya ngajarlah itu Ngajar baris berbaris? Tapi sebelumnya belajar dulu deh harus baca lagi Oh gitu Ya seperti itu Nah begitu Harus belajar Belajar lagi Dari membaca lagi Karena sebenarnya pada saat menjadi menuah di IPB Iya Mas Agus itu bukan keahlian yang untuk mengajar baris berbaris Jadi pada saat itu menjadi Saya lebih banyak ngurusin logistik Oh gitu Lalu berani menerima tapi langsung terus belajar lagi membaca gitu Belajar lagi Berarti hobi membaca memang ya? Dari SMA saya hobi membaca dan menulis Sebetulnya Itu sangat membantu sekali Jadi kalau kita mau bisa melihat dunia lebih luas lagi Salah satunya adalah membaca akan lebih bagus lagi kalau menulis Karena buku itu adalah jendela dunia Betul Ya kayak gitu Jadi habis itu cuma karena suka membaca akhirnya ketika saya ngajar tentang PBB itu Kembali lagi saya juga akan memberikan satu cerita Waktu itu cerita saya ambil dari cerita epiknya Sunsu Terus kemudian tertarik Sunsu Ahli strategi militer Strategi perang di Cina Ya perang dari Cina Terus kemudian saya ngajar Habis itu Terus 12 Itu berapa lama tuh mas? 8 tahun Wah Yes Berarti dari Dari 0 Dari 0 8 tahun 8 tahun Mengajar baris berbaris Maksudnya? Saya pikir mengajar baris berbaris Jadi mengajar baris berbarisnya selama? Awal aja Awal aja Itu mungkin sekitar seminggu lah Tapi begitu masuk saya tertarik dengan bidang itu Terus akhirnya saya mendalami Tetapi tadi yang mungkin saya luruskan Istilah motivator tadi Sebetulnya Itu beban Tersendiri Kok bisa mas? Orang lain mungkin hanya melihat Mungkin ada yang senang Dikasih title sebagai seorang motivator Kalau dari awal saya merasakan itu Di awal itu memang Euforianya senangnya luar biasa Tetapi fase itu sudah saya lalui Kira-kira berapa lama tuh yang luar biasa itu? Yang merasa bahwa Wah saya motivator Yes Mungkin sekitar 3-4 tahun 3-4 tahun lalu seterusnya Insaf habis itu Insaf dalam arti Merasa terbebani itu Yes Nah kenapa terbebani mas? Ya Secara psikologis Apa namanya Orang luar itu menganggap motivator itu Harus selalu rapi Ya Bahasanya harus tinggi Ya Makannya harus bagus Wah ya betul Sepatunya Tas apa namanya Sabungnya sebagainya Kayak gitu Harus sempurna Dan itu Jadi Seakan-akan Saya harus selalu pakai topeng Dan itu gak nyaman Dimana-mana pun coba Motivator kan bisa sedih juga Bisa nangis juga Tetapi kadang-kadang harus pakai topeng Gak boleh seperti itu Dan lama-kelamaan itu gak nyaman Akhirnya Saya harus sweet Saya mungkin Titlenya harus saya ubah Menjadi Menjadi trainer pengembangan SDM Trainer pengembangan SDM Yes Berarti itu juga Berlaku di Perusahaan tempat Tempat mas bekerja Betul Setelah seminggu mengajar PBB itu Berarti akhirnya masuk ke bagian SDM Ya Begitu Jadi Murni saya akhirnya masuk di bidang SDM Memang lebih ke arah Ngajar Jadi ngajarnya itu Terutama tentang masalah soft skill Ya Jadi di awalnya mungkin lebih ke arah Management Kemudian Mungkin zaman-zaman dulu masih ada total quality control Dan sebagainya Tapi di ujung-ujungnya Saya lebih banyak ke soft skill Itu tentang leadership Pengembangan diri Komunikasi Kemudian Team building dan sebagainya Tetapi Saya kembangkan sendiri Dengan Apa istilahnya Warna saya Kebetulan saya suka membaca tadi teh Saya suka storytelling dan segala macam Sehingga saya Pakai dengan model seperti itu Dan rasanya lebih nyaman Kalau motivator mungkin lebih banyak Teriak Loncat dan sebagainya Kok saya gak masuk ya Dan itu bukan gue banget gitu loh Karena aslinya Mas Agus ini Adalah seorang yang Kalem Yes Mungkin Saya pernah dites itu Introvert Oh introvert ya Betul Tapi bisa menggerakan Atau bisa mengubah orang-orang Pada saat mas masuk ya Disitulah sebetulnya Saya percaya ada ilmu Ilmu itu Kalau dipelajari sungguh-sungguh Kemudian ada hati kita ada disitu Sehingga apa yang kita Lakukan itu bisa Menarik Sehingga orang itu bisa percaya Sehingga orang bisa larut dengan kita Jadi akhirnya Ya Akhirnya Profesi itu selalu saya jalanin terus Tetapi dengan warna yang sedikit berbeda Warnanya mungkin lebih ke arah Soft skill tadi Soft skill itu Saya sering mengibaratkan Itu seperti air putih saja Air putih itu bisa masuk ke teh Bisa masuk ke kopi Bisa masuk ke Air jeruk dan sebagainya Jadi menjadi warna Dari seluruh minuman yang akan kita minum Oke Jadi tadi mas ceritakan 8 tahun bekerja Ya Di Di satu perusahaan Di satu perusahaan itu Lalu kemana setelah itu mas? Ada beberapa journey Saya pernah di company lagi Akhirnya satu titik tertentu Saya harus Mandiri 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 setelah berapa tahun tuh Itu kan 8 tahun Lalu Pindah ke perusahaan lain Gitu kan Ya Lalu mandiri Membentuk sebuah Perusahaan Sebuah lembaga Atau apa gitu Jadi mungkin titlenya adalah Sebuah lembaga Namanya apa mas? Namanya Keep in Spirit Institute Tetapi Sampai dengan hari ini Orang tidak pernah tahu itu Tahunya adalah branding saya Agus Tahunya Mas Agus Usilo Gitu ya Yang saya pernah dengar Ada mas Fasil Mas Guslo Dan lain-lain ya Kemarin pun pada saat kita Mengobrol dengan teman-teman Yang dari ARM Ada mas Husein Ada mas Toto Di belakang kami juga ada Ada mas Agus Usilo Ya besar sekali Makanya saya pikir Benar-benar nih orang penting Harus kita tarik nih Untuk berbincang di podcast ini Nah berarti setelah Tadi waktu ketemu saya pertama kali Itu sudah 12 tahun Bergelut di dunia ini Gitu kan Berarti Secara total Dari awal sampai sekarang Sudah berapa lama mas Sekitar 15 tahun 15 tahun ya Nah lalu Pada saat Ini Sudah berapa banyak Perusahaan Yang hire mas Saya dulu sempat Menghitung Kapan pertama kali saya ngajar Sampai Sampai terakhir kali Saya punya buku Itu Sudah sampai dengan 600 kali mengajar Mungkin kalau company Mungkin sudah cukup banyak ya Kayak gitu Habis itu saya gak nyarat lagi Jadi ada menulis buku juga ya Ada 10 buku yang sudah saya tulis 10 buku Wah ketinggalan lagi saya Salah satunya malah justru Saya juga menulis buku puisi Oh iya Antal buku puisi saya Oh saya harus minta nanti satu ya Oke siap Berarti mas ini Dari mulai membaca Lalu senang menulis juga Lalu menerbitkan buku Malah sekarang menjadi Seorang trainer yang handal Jadi benar-benar yang namanya Membaca itu Memberi pengaruh yang sangat besar Bagi kita ya Lalu mas Boleh tahu gak Bedanya Yang mas kerjakan Dibandingkan dengan Trainer-trainer lain Itu apa yang membuat Mas istimewa Saya tahu mas istimewa Tapi mungkin mas sendiri Bisa menceritakan kepada kami Seperti apa perbedaannya Atau keinikannya Ya sebetulnya kalau bicara Mengenai masalah trainer Itu kan Sebetulnya tugasnya adalah Mendeliveri sebuah pesan Nah pesan itu bisa macam-macam Ada agama Ada tentang pengembangan diri Ada tentang parenting Dan sebagainya Mungkin yang membedakan itu Yang pertama adalah Basis saya di awal itu Dari outbound Dari alam Oh iya Sehingga Toti dulu 100% Saya di gunung Saya di laut Dan sebagainya Kemudian saya juga Akrab dengan alam Sehingga Itu yang membuat saya Berpikirnya lebih luas saja Satu itu Yang kedua Mungkin teman-teman Banyak mengenal saya Lebih banyak memainkan game Sebetulnya itu Hanya tools saja Ibarat Sebuah alat Itu adalah kapal Untuk mengantarkan kita Ke sebuah pulau Padahal toolsnya itu banyak Selain game Ada role play Kemudian ada sharing Dan macam-macam Seperti itu Dan kemudian yang ketiga Mungkin yang Kalau Tehvel tadi Bilang Membedakan gitu ya Mungkin lebih ke arah Style aja Bahasa saja Lebih ke arah saya Lebih Mungkin lebih soft Mungkin tidak Tidak suka yang loncat-loncat Teriak-teriak Saya gak suka Mungkin Karena saya memahami Pendidikan orang dewasa itu Sebetulnya Intinya itu adalah Touching Jadi bagaimana kita bisa Menyentuh orang itu Sehingga orang itu bisa berubah Sikapnya Sampai dengan berubah Perlakunya Jadi seperti itu Nah kalau mengingat tadi Sudah lebih dari 600 perusahaan ya Berarti Itu tidak hanya di Jakarta saja Keliling Indonesia Kemana-mana Betul Lalu mengingat Mas juga Katanya kan Seorang adventurer Seorang petualang ya Itu sudah pernah Kemana saja Berarti itu Itu di selah-selah Waktu training ya Jadi bisa Di selah waktu training Bisa juga Pada saat training Jadi kalau Paling ujung sebetulnya Mungkin teman-teman Lebih jauh dari saya Saya paling ujung Paling di Sumatera Utara Kemudian paling ujung barat Kemudian ujung timur Di Makassar Dan yang saya tahu Pada saat Saya pernah japerian Sama Mas ini Kalau kemana-mana Lebih sering sendiri ya Lebih sering sendiri Itu kenapa tuh Mas Apakah karena Mas seorang introvert Sehingga lebih senang Kemana-mana Udah sendiri deh Tidak tergantung Sama orang lain Atau bagaimana tuh Ya sebetulnya Lebih menyesuaikan saja Kalau memang Saiznya audiens besar Kemudian memang Harus butuh orang lain Saya juga pasti akan Dibantu rumah Ruang lain Tetapi kalau bisa Saya running sendiri Karena sudah terbiasa Ya saya Saya running sendiri Even kalau misalnya Kalau misalnya Harus dengan orang lain Itu tidak harus Ngambil dari Bogor Tetapi mungkin dari Lokasi yang kita ada Di situ Berarti itu Bisa kenalan lama Atau mungkin Malah kenalan baru ya Yes betul Kenalan baru Bisa jadi Seperti itu Jadi memberikan contoh Kepada kita semua Bahwa pada saat kita Akan melakukan sesuatu Mungkin awalnya Kita sendirian Tapi pada saat Pelaksanaannya Kita membutuhkan Teman-teman Yang ada di tempat-tempat Yang kita tuju tersebut Dan pada umumnya Hasilnya memang Lebih baik ya Ya Lalu mas Boleh saya tahu ya Ya Tadi yang saya tahu Pada saat pelatihan PBB Di perusahaan yang pertama kali Meminta mas Untuk mengisi pelatihan Itu kan seminggu Katanya ya Ya seminggu Nah Itu kan bisa ada yang seminggu Ada yang sebulan Ada yang mungkin berbulan-bulan Atau gimana biasanya tuh mas Yang paling Yang paling lama Berapa lama tuh mas Ya baik Kalau untuk Dulu Apa namanya Durasi waktu itu artinya Itu bisa satu bulan Satu bulan itu setiap hari Itu stay setiap hari Stay di Yes Di satu lokasi Jadi kalau misalnya mas Diminta untuk melakukan Pelatihan di Surabaya Yes Ya Selalu kata-kata besar Ataukah ada di Di Jadi kalau yang Atau dimana gitu Kalau yang satu bulan itu Kebetulan dilakukan di Cibubur Itu mulai dari Setengah enam Saya harus Apa Ngajar Betul-betul stay di sana Meninggalkan keluarga gitu Memberikan contoh juga Kepada yang diberikan Pelatihan ya Itu apa tuh Berupa apa mas Ya itu Mulai dari Kebanyakan Newcomer Newcomer Sebelum mereka masuk Bergabung di suatu perusahaan Perusahaan itu adalah Disiapkan dulu disitu Itu berupa materinya Berupa Materinya Gabungan Gabungan Dari materi dari Company itu sendiri Tentang remunerasi Tentang budaya perusahaan Dan sebagainya Ditambah dengan materi-materi Yang ada di kita Yaitu adalah materi Yang terkait dengan Itu tadi Pengembangan diri Leadership Komunikasi Dan sebagainya Jadi begitu mas Mendapatkan permintaan Dari sebuah perusahaan Atau perseorangan Mungkin pernah juga Yes pernah Nah itu Apa yang pertama kali mas lakukan Ya yang pertama pastinya Kalau bahasa besarnya Adalah assessment Ya kita harus tahu Profile daripada Audiens kita Seperti itu Terus kemudian Yang kedua adalah Temanya apa sih Training ini Nah setelah itu Baru dikaitan Yang menentukan tema itu adalah perusahaan Jadi perusahaan Ya kayak gitu Habis itu dikaitkan dengan value perusahaan itu sendiri Ya Masing-masing kan punya value Nanti tinggal saya connecting saja Nah kemudian Jadi itu minta Biasanya nanti habis itu Akan muncul rundown Kemudian Bagaimana metode penyajiannya Yang membuat rundown juga mas ya Ya Oh berarti semuanya Benar-benar mas yang membuat Itu Ada tim khusus Untuk membuat itu semua Ya biasanya ada beberapa yang bantu Tetapi biasanya Saya sendiri yang mengkoreksi akhirnya Ya Dan kebetulan di lapangan pun Kalau di outdoor kayak gitu Itu juga Apa ya istilahnya Variable-nya banyak ya teh ya Maksudnya Ada hujan Kemudian Apa namanya Mungkin peserta terlambat datang Karena kemacetan dan sebagainya Jadi kita harus menyesuaikan kondisi Apa Oh rundownnya seperti ini Oke Tetapi kalau kondisinya berubah Kita juga harus berubah Oh jadi tidak kaku ya Tidak kaku Seperti itu Karena kita memang Yang penting kan tujuannya nanti tercapai Apapun yang terjadi di tengah perjalanan Itu kita harus bisa menikuti ya Betul Lalu itu ya Berarti yang paling lama adalah Satu bulan ya Satu bulan Yang paling cepat Yang paling cepat 15 menit Hah Yes Kok bisa Ya Ini mungkin ekstrim Iya Harusnya saya ngisi Satu setengah jam Iya Tetapi karena ada satu permintaan Dari pejabat Dipotong jadi 15 menit Jadi saya harus compress Saya sudah siapkan PowerPointnya Semuanya sudah Tetapi last minute Dikasih tahu Cuma 15 menit mas It's okay Yaudah Akhirnya saya harus nyari cara Alhamdulillah dapat Yaudah Ibaratnya 15 menit itu Tidak ada bedanya dengan satu setengah jam Tapi kalau kita mau baper ya mas Ya itu rasanya menzolimi ya Kita sudah persiapkan yang satu setengah jam itu kan Bukan sebentar ya Tahu-tahu jadi 15 menit lalu Ya mas berarti kan harus berpikir cepat Dan apa yang dilakukan pada saat itu mas Ya yang pertama kita terima Karena kalau kita berdiskusi itu masalah seperti itu Malah justru nanti gak ngumput kita Oh gitu Ya kan jadi oke Sebentar dikasih tahunya itu pada saat 30 menit sebelumnya 30 menit sebelumnya masya Allah Ya oke kita terima itu Terus kemudian kita cari cara kira-kira apa yang bisa Biasanya ya saya percaya Tuhan itu kasih jalan Sangat percaya itu Last minute pun kalau kita minta akan dikasih jalan Dan jalan itu selalu diberi Dan begitu diberi oke kita mainkan gitu Alhamdulillah Nah berarti gini mas Kita memang selalu harus berdoa ya Oh ya itu nomor satu deh Setiap training awalnya Itu selalu memberikan yang pertama bimbingan Petunjuk ya Agar pada saat kita melakukan sesuatu Kita tidak salah jalan Karena saya juga pernah ya pada saat melakukan Pelatihan public speaking Tahu-tahu ada anak atau ada peserta Ada bapak atau ada ibu yang bertanya Sesuatu yang saya sendiri belum pernah mengalami Oh iya Tapi tahu-tahu saya bisa menjawab Dan Alhamdulillah yang bertanya itu Merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu Merupakan solusi yang tepat buat dia Setelah sampai di rumah saya pikir Kok bisa ya saya jawab seperti itu Akhirnya saya kembali ke Oh Alhamdulillah Allah memang menolong kita Lalu gini mas ya Kan kembali ke 600 perusahaan tadi Itu kan tidak berada dalam satu jalur yang sama ya Beda-beda yang ini begini Ini begini Jadi permintaan mereka juga pasti berbeda ya Jadi itu kuncinya apa mas Biar mas bisa masuk ke semua peserta itu Ya mungkin kalau di awal-awal Lebih banyak kita harus banyak baca Harus banyak referensi Tetap nomor satu baca Nomor dua Sebetulnya kalau kita sudah Hati kita ada di situ Profesi itu Saya sering bilang gitu Profesi itu awalnya kita yang milih Tetapi di akhirnya sebetulnya bukan Kitalah yang dipilih oleh profesi itu Jadi kita itu orang terpilih di profesi itu Sebetulnya Nah kalau kita sudah merasa dipilih oleh profesi itu Hati kita sudah ada di situ Maka yang terjadi apa Yang kita lakukan itu kayak dansa saja Kayak menari saja Tinggal oke Tariannya mau minta apa Lagunya mau minta apa Yuk kita mainkan Begitu aja Iya betul-betul Saya kembali ingat ke perkataan Mas Agus Susilo tadi Bahwa beliau ini Beliau ini ya teman-teman ya Adalah seorang yang introvert Ya Tapi pada saat terjun Membimbing kita semua Mengarahkan kita semua Enggak kelihatan itu gitu ya Benar-benar seorang pemimpin sejati gitu ya Nah Itu saya rasakan pada saat Kita tidak sedang melakukan sesuatu gitu Saya lihat Kayaknya mas ini kok Diam juga ya orangnya Jadi saya ingat ke diri sendiri juga ya mas ya Pada saat dulu saya jadi penyiar radio Kan itu dituntut untuk Selalu mempunyai kata-kata yang banyak Jadi orang-orang berpikir bahwa Pada saat mereka bertemu saya Mereka akan melihat saya yang lincah Saya yang banyak ngomong dan lain-lain Dan pada kenyataannya Begitu mereka datang Waktu itu saya masih SMP Sudah jadi penyiar Mereka datang Tateko diam saja Terus saya bilang Ya seperti inilah aslinya saya gitu kan Tapi pada saat saya Saya dibutuhkan untuk bicara Saya pasti banyak bicara Apakah itu juga yang terjadi di Mas Agus? Iya Bahkan ada satu momen Di salah satu perusahaan BUMN Kebetulan tim saya itu Yang paling banyak ngajar adalah saya Tapi ketika sudah selesai kita lagi makan Lagi ngobrol Saya yang paling diam Dan salah satu teman saya itu mengatakan Gus Kamu itu punya kepribadian ganda ya? Saya nggak tahu Tapi saya kalau dalam kondisi yang tidak dipanggung Saya lebih nyaman mungkin Ngemati Sekali waktu ngobrol Ya kayak gitu aja Tapi nggak sampai seperti yang dipanggung Sampai pada saat Waktu kita bicara dengan orang-orang Bahwa bilang Saya pendiam loh Orang nggak percaya ya? Ya Padahal memang begitulah kita Berarti Sama lah kita ya Mas Eh bukan nyaman-nyaman Mas sudah sampai mana levelnya Saya masih di mana Jadi Mas Dari sekian banyak pengalaman Mas itu Kira-kira yang paling berkesan di mana ya Mas ya? Berkesannya mungkin baik Mungkin juga buruk Ya Nah saya mau tahu yang baik dulu deh Ya Yang berkesan itu begini Ketika saya pulang ke rumah Ditanyanya sama ibu saya Kalau orang Jawa itu nanya gitu KWN itu apa tadi? Saya nggak pernah bisa menerangkan kepada ibu saya Saya kasih foto-foto saya Ibu saya ngomong Loh ini kan main-main Orang-orang Gawian Nggak bekerja ini kayak gitu Ngajak main orang mah Ya Saya terangkan tentang manajemen Ibu saya juga nggak mudeng Bahkan Ibu saya Tayangkan video saya Pelatihan kayak gitu Ibu saya juga nggak mudeng Gawian saya itu apa? Tapi di ujungnya Ibu saya Akhirnya tahu Yowes lah Kamu lakukan seperti apapun Yang penting kamu senang Kamu sehat Udah jalaninnya saja Itu Apa namanya? Luar biasa lah Senang Karena mungkin yang ada dalam Pikiran beliau Yang namanya kerja itu Ada di belakang meja That's it Kalau sekarang mungkin ada laptop Ada komputer Kita ngetik Kita nulis Itu kan Padahal Pada saat ini Yang dilakukan oleh mas Tidak harus menunjukkan seperti itu ya Lebih banyak Bergaul dengan orang Berinteraksi dengan orang Berinteraksi dengan orang Dan dari situ juga Seperti yang saya rasakan Pada saat kita Berinteraksi dengan orang Kita juga banyak belajar ya Ya betul Nah itu tadi yang Yang paling berkesan Yang baik ya Dengan ibunya Kalau yang paling Sebaliknya dari tadi Itu gimana mas? Yang mungkin dibilang buruk Atau jauh Itu tadi sebetulnya Stereotip Atau istilah Agus itu motivator Itu berat sekali Bagi saya berat sekali Makanya saya gak mau disebutkan itu Karena beban mentalnya itu cukup berat Apa namanya? Itu tadi Saya harus menyesuaikan gaya hidup Teman-teman kalau tahu Yang namanya Apa istilahnya Motivator itu seperti apa sih? Pakai dasi Pakai jas Mungkin ya Kemudian Apa Harus rapi Dan segala macam Itu bukan gue banget gitu Harus jaim Harus jaim dan sebagainya Enggak Itu tutup berat Dan saya harus mengedukasi itu Enggak Manusia itu Walaupun jabatannya Atau titlenya itu adalah Apa namanya? Secara umum ya Dikatakan motivator kayak gitu ya Sebetulnya dia juga bisa Manusia biasa Bisa menangis Bisa galo Bisa macam-macam kayak itu Nah sehingga saya Saya harus merubah terminologi itu Mengedukasi masyarakat bahwa Tidak Ini sebetulnya sama dengan profesi yang lain Mungkin title itu mungkin agak sedikit digeser Saya gesernya ke trainer pengembang SDM Tetapi kalau sudah terlanjur Nanti undang motivator saja Ya sudah Tapi ketika saya ngajar Saya harus mengedukasi Ini profesi saya Kayak gitu Saya tidak bisa memaksa Jadi saya sebenarnya kan sampai sekarang masih menganggap Bahwa Mas Agus ini adalah motivator Jadi dari tadi kalau mau nanya Mau keluar lagi kata motivator lagi Motivator lagi Jadi sebenarnya yang tepat Saya bilang Mas Agus ini Trainer pengembangan SDM Trainer pengembangan SDM Tapi kepanjangan Mas Ya trainer saja Trainer saja ya Oke deh Mas Kita kan sepertinya sudah cukup lama juga berbincang dari tadi ya Oke siap Sudah haus ya Ya Kalau begitu Kita Jujur banget bilang sudah haus ya Kalau begitu kita pesen dulu Ini ya Oke Mas Boleh minta tolong menunya ya Yang jelas Tetap aja seperti tadi kita santai ya Cerita-ceritanya Saya senang banget Dengar ceritanya Mas Agus Cuma sepertinya kalau misalnya mau Memasukkan 15 tahun pengalaman itu kesini Kayaknya gak cukup Kalau dalam waktu setengah jam Sampai satu jam ya Cuma saya tadi mau Ada menyinggung lagi tentang Di sekian ratus perusahaan itu Mas Agus sudah memberikan training ya Itu dengan cara apa Mas Apakah Mas memberikan Apa namanya Ada iklan-iklan Promosi di mana-mana Atau gimana gitu kan Tapi sebelum itu Saya juga mau tahu Yang membuat Mas Agus memutuskan Untuk tidak bekerja lagi Di perusahaan manapun Itu apa Mas Ya oke Yang pertama sebetulnya Challengingnya Tantangannya Tantangannya Kayak gitu Walaupun sebetulnya Ketika Setelah memutuskan untuk keluar Ternyata juga ada satu ilmu Yang gak saya pelajari Apa itu Mas Yaitu saya tidak belajar tentang marketing Oh iya betul Marketing untuk menjual diri sendiri Menjual diri sendiri Bagaimana itu ceritanya Mas Akhirnya bisa tercapai Akhirnya karena Apa itu belum Ya Belajar dulu Membaca Kembali Membaca Seperti itu Terus kaitannya dengan Dulu Yang kaitannya dengan itu Ya Bikin proposal Kemudian Mencari perusahaan Dan sebagainya Apa namanya Seperti umumnya Pasang iklan juga Pasang iklan gak Oh enggak ya Kalau zaman dulu kan ada apa-apa Pasang iklan di koran Di majalah Di TV Di radio Kalau Mas Agus Tidak Secara normal ya Cuma gitu aja Jadi kirim proposal Ada temen yang minta Dan sebagainya Seperti itu Tapi itu dulu 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 Selama berapa tahun Ya betul Mungkin Sekitar 3-4 tahun Kayak gitu Cuma sebentar ya Cuma sebentar Setelah itu Saya gak nyaman Sehingga akhirnya Karena kan Biasa kan Sebenarnya Gak nyaman Karena apa Saya suka penasaran Maaf ya Kadang-kadang Ada perusahaan yang minta proposal Kita kirimin proposal Kita udah presentasi Eh ternyata apa Pemenangnya itu sudah ada Sudah ditentukan Jadi kita hanya diperalat That's it Betul Seperti itu Gak semuanya sih ya Gak semuanya Tetapi ada yang seperti itu Ada yang begitu Jadi ada permainan ya Dan kita menjadi salah satu korban Karena kalau misalnya Kita tahu gak akan masuk disitu Ya mending kita gak usah ikutan ya Betul Oke lanjutkan Akhirnya Ya sudah Akhirnya kita Mulai ada media sosial Kita bikin personal branding aja Banyak nulis Banyak sifatnya adalah Soft Selling Kayak gitu Promosi yang tidak nampak Promosi Kemudian kita punya teman-teman Kita kontak dengan teman-teman Dan sebagainya Ya seperti itu aja Ya walaupun mungkin Lebih banyak menunggu ya Tetapi Tefl pernah bilang kan Semua sudah diatur Ramai yang di atas Ya betul Asalkan kita berusaha Sungguh-sungguh Insya Allah Gak kemana-mana Betul Nah mengenai tarif Saya gak berani nanya ya Mas ya Karena Pasti itu Berbeda Dan untuk levelnya Mas Agus itu Pasti sudah Sudah di atas gitu ya Saya gak Saya gak berani sebut juga Menanyakan angkanya berapa Cuma Biasanya Kan ada juga yang membedakan ya Misalnya gini Oh di perusahaan sini Saya tembak sekian Di perusahaan ini Saya tembak sekian Tapi di sini Sukarela misalnya Atau gak usah bayar Itu gimana mas? Ya Itu ada pengalaman yang menarik Begitu saya mandiri Ketika ada teman Salah satu perusahaan Minta saya Kemudian Dia tanya Gus berapa bayarnya Saya jawab Terserah Teman saya bilang Bini Kamu sudah gak boleh ngomong Terserah Gus Oh ya? Iya Kamu harus punya harga Kamu harus bisa menghargai diri Kamu sendiri Karena temannya mas Agus Juga tahu nilainya mas Agus Ya kayak gitu Oh ya begitu Ya udah Akhirnya Saya pasang harga Gak tinggi kok teh Bener saya Apa namanya Istilahnya Harga teman berarti nih Kalau gak tinggi Sebetulnya Apa ya Kan itu relatif ya Tetapi kalau dibandingkan yang Apa yang lain-lain Kayak gitu Enggak Saya mungkin lebih banyak Sifatnya itu Ada misi Yang pertama Misinya sebetulnya adalah Mengedukasi Mengedukasi Kemudian teman saya Mengatakan Begini Mas Agus Enak ya Enaknya dimana Dikasih kesempatan Untuk memberikan satu Hal yang baik Untuk orang lain Bahasa agamanya Dakwah Iya Gak semua orang Dikasih kesempatan Untuk berdakwah Di profesinya Sehingga Saya gak terlalu banyak Apa ya Up Harga dan sebagainya Gak terlalu Jadi menyesuaikan lah Dan biasanya Untuk perusahaan yang teredukasi Dia paham tentang harga kita Yang teredukasi Kalau yang belum Kadang-kadang kita nego Dan saya belajar disini Salah satunya Dari salah satu Acara di TV History Dia history kayak gitu Ya nego itu harus begitu Harga harus ketemu Oh iya harus begitu Akhirnya mulai belajar ke situ Tapi ada juga yang tadi Komunitas Pondok pesantren Ya kadang-kadang ya Kalau nganggil Kita bismillah aja datang Sudah Saya pernah tuliskan Kadang-kadang pulangnya Bukan dikasih amplop Dikasih gula Dikasih teh Ya Yang namanya rejeki Sudah ditentukan Yang namanya penghasilan Juga Itu relatif Rendah atau tinggi Saya juga ingat Ada Pernah mendengar ya Bahwa Pada saat kita Mendapatkan sesuatu Melebihi yang seharusnya Katanya Allah akan mengambil Dengan caranya Tapi pada saat kita Mendapatkan sesuatu Lebih rendah Daripada yang seharusnya Maka Allah akan Menambahkan dengan caranya Jadi kita ya Ikhlas aja Karena percaya Allah Tidak akan salah Poinnya disitu Nah Kemarin itu mas Pada saat Kita berbincang Dengan teman-teman Dari ARM Dengan Mas Husein Mas Toto Di belakang kita tuh Mas Agus besar sekali Ada foto Mas Agus besar sekali Dan beberapa kali Kita juga menyebutkan Nama Mas Agus Mas Agus ini juga Merupakan tokoh penting Di ARM Jadi Mungkin kita Boleh juga ya Tahu ceritanya Bagaimana Mas Agus Bisa bergabung disana Oke Lalu Apakah yang didapatkan disana Selama ini Dan sudah berapa lama bergabung Siap Jadi asma bunuh zulnya Teh Saya itu tidak tahu Diminta sama Bang Hussein Ketua ARM Masuk untuk jadi pengurus Dan saya sebetulnya Sudah di fan Tidak bisa Karena saya gak punya Pengalaman sekali Satu kali Untuk di masalah kebencanaan Tapi Bang Hussein Mengatakan bahwa Udah kamu masuk aja dulu Akhirnya saya masuk Bahkan pada saat Dilantik Dilantik Saya masih bilang Saya sekarang Sedang disorientasi Di tempat mana Saya gak tahu Jet lag dan sebagainya Seperti itu Tapi saya iring dengan Berjalanan waktu Saya diajarin Nama teman-teman di ARM Bang Hussein Saya ikut training Kemudian saya masuk Di dalam satu aksi Untuk tangkap darurat Dan sebagainya Disitu Kebuka Dan ternyata memang Ilmu kebencanaan Dan ilmu Tentang kemanusiaan itu Ada Dan disitu harus belajar Sampai dengan hari ini Saya belajar ini Jadi Sejak bergabung Bergabung berarti kan ada Training-training gitu ya Sampai sekarang Mas Agus merasa bahwa Waktu-waktu yang didapatkan Atau yang juga Di Apa namanya Disumbangkan Ke ARM Dari Mas Agus Itu juga Mas Agus mendapatkan Sesuatu yang Sangat berharga ya Pembelajaran dan lain-lain Boleh diceritakan Mas Yang terakhir kemarin Itu di Cianjur ya Mas Agus ada terjun Berapa kali itu Mas Ya betul Kebetulan Betul Ada sesuatu yang saya dapatkan Bahkan Banyak Artinya Saya berharap dapat tiga Mungkin Bisa diberikan lebih dari tiga Yang pertama Pengalaman hadir di Lokasi bencana Itu yang paling epic Sebetulnya Saya tidak pernah membayangkan Karena selama ini Merinding Saya melihat Bencana itu hanya di TV Seperti apa Tapi ketika hadir disitu Kita tahu sendiri Bahwa bagaimana orang Yang kehilangan Bisa harta benda Bisa saudara Dan sebagainya Itu yang nomor satu Bagi kita Kalau pengen Belajar Istilahnya Salah satunya adalah Bersyukur Ya Ngasah bahwa Apa yang Allah Sudah berikan itu Sebetulnya sudah Banyak sekali Sekali waktu Teman-teman bisa Menyebatkan diri Hadir Ke lokasi bencana Tetapi Hadir di lokasi bencana Itu juga ada adabnya Ada adabnya Sebetulnya Nah Itu kan saya belajar Di ARM juga Yang paling gampang Misalnya Disana tidak boleh selfie Tidak boleh Itu menyinggung Perasaan Padahal biasanya Banyak orang senangnya Disana sini foto-foto Wisata Bencana Kadang-kadang Oh ada Itu pentingnya Dulu pernah saya baca Pada suatu bencana Orang marah foto-foto Netizen Ya Betul Makanya itu Perlu Ini teh Apa Edukasi Yang pertama itu Seolah-olah tidak berempati kita Ya Betul Jadi Apa ya Kita butuh waktu Untuk mengedukasi itu Kemudian Kalau untuk yang putri Mungkin Pakai-pakaian Perhiasan Mungkin yang sederhana Itu juga adab Juga Kayak gitu Nah itu Itu masih banyak PR kita Nah itu yang Pengalaman yang paling ya Terus kemudian Pengalaman yang kedua Yang ada connectingnya nih Dengan profesi ini Berangkat Gak bisa pulang Hampir gak bisa pulang Jadi Jadi di dalam operasi Jadi di dalam operasi Tangkap darurat itu Kita harus melakukan Semacam rapid assessment Itu kadang-kadang Sampai tiga kali Yang kita assessment Bukan hanya Siapa yang akan Pernihan Tapi jalur mana Yang aman Kita akan menuju ke sana Nah waktu itu Kita assessment Jalurnya kesini Pada saat Pada saat Hari hanya Kita mau pulang Jalur itu berubah Karena Terkena Dan segala macam Kita hampir gak Gak bisa pulang Akhirnya bisa pulang Ya kayak gitu Nah pada saat itu Tidak ada rencana Untuk memberikan edukasi Dalam bentuk Istilahnya itu PFA Psychological First Aid Jadi First Aid tetapi Lebih ke arah Psikologikal Kayak gitu Itu gak ada rencana Tapi Memikirkan Obat-obatan Bantuan Dan sebagainya Seperti itu Nah ternyata disana Ada anak-anak Kemudian teman-teman Gimana Gak bisa Ya akhirnya Saya yang disuruh maju Itu berarti Yang pertama kali Mas merasakan Sudah melakukan Hal yang sesuai Dengan yang biasa Mas kerjakan Secara profesional Jadi disitu dilakukan Berarti sebagai Sumbangan secara sukarela Untuk Anak-anak dulu berarti Betul Anak-anak dulu Dan itu Situasinya kan berbeda Kalau saya biasanya Ngajar kan Kursinya rapi Ada AC Ruangannya nyaman Sementara Kalau di lokasi bencana Kadang tempatnya itu Berantakan Kalau ketemu dengan Anak-anak Sudah biasa Cuma anak-anak Yang korban bencana Ini baru sekarang Lalu-lalu Kemudian Habis itu Karena Sifatnya adalah Mendadak Ya sudah Karena basicnya punya Akhirnya Ngejar Terus terang aja Ngejar pertama itu Saya nangis Itu ya Makanya sekarang Saya harus menangan nangis Masih terasa juga Sampai sekarang Saya jadi ikut merinding Melihat ekspresi Mas Yang merasakan Bahwa pada saat itu Betapa sedih Melihat anak-anak Yang menjadi korban Dan mungkin Mereka berat Tapi mas juga berat Bagaimana caranya Agar bisa mengangkat mereka Untuk menghilangkan Trauma itu Iya Betul Jadi Itu apa namanya Istilahnya Tantangan tersendiri Di profesi ini Terus akhirnya Alhamdulillah Bisa Kita melihat Anak-anak bahagia Tertawa Setelah bermain Setelah bernyanyi Setelah mendapatkan hadiah Dan sebagainya Itu Kalau boleh dikatakan Itu bayaran tertinggi saya Iya Segitunya Nah itu di awal Terus Sekarang kemarin Kita turun ke Cianjur lagi Kemudian Hari ketiga Hari ketiga Pas kebencana Saya sudah turun Diminta sama Teman-teman di ARM Kesana Kita turun Assessment Nanti Balik lagi Assessment sampai 4 kali Nah itu Sama Kondisinya Saya juga ke anak-anak juga Tetapi sudah ada experience Sebelumnya ya teh ya Jadi semungkin Lebih agak lebih nyaman Kayak gitu Jadi anak-anak pun juga Sudah lumayan terhandle lah Dari Segi jumlah Itu lebih banyak yang Pada saat banjir Atau pada saat yang Bencana ini Sepertinya lebih banyak Saat bencana ya Lebih banyak saat Cianjur Karena Karena kan Lingkungan yang terdampak Juga lebih Lebih luas Lebih luas Lalu itu mas lakukan Di satu tempat saja Atau di beberapa tempat Yang didatengin oleh ARN Ya ARN kebetulan punya Beberapa pusko Yang pertama itu Di Mangunkerta Itu ada satu Kayak gitu Kemudian di Ranca Goong Itu juga ada satu lagi Kemudian ada Tempat yang lainnya Jadi Saya lakukan Mungkin Sebanyak 4 kali juga Ya Jadi gini mas Kalau misalnya Kita mau melakukan Pelatihan Di tempat yang sudah Direncanakan Sejak jauh-jauh hari Kita sudah tahu Mau ini Mau ini Mau ini Nah ini kan bencana Beda ya Beda Dari segi tadi itu Tadi kan tempatnya lah Dan lain-lainnya Fasilitas yang ada Dari kesiapan Pesertanya juga Gitu kan Nah itu Yang mas rasakan Tantangannya itu Seperti apa mas Ya Kebetulan Kalau untuk yang Cianjur itu Lebih anak-anak Kalau lebih anak-anak Paling pendekatannya juga Dengan pendekatan Pola pendidikan Anak-anak Jadi Kalau dari segi metode Lebih gampang Lebih gampang Jadi Biasanya Kita kenalan Kemudian Diajak bernyanyi Kemudian Apa Saya kebetulan juga Sedikit belajar magic Sulap Ya itu Sangat membantu sekali Pakai gigi itu Terus kemudian Belajar sulap Baca juga Atau ada berlatih Dimana gitu Kebetulan pernah berlatih Oh Saya juga belajar hipno Kayak-kayak gitu Sehingga Yang kemarin kita pelajari itu Sebetulnya kita gak tahu Jadi teman-teman semuanya Belajar apa saja Pada waktunya nanti Pasti ilmu itu dipakai Pasti akan Ditermanfaatkan Ya seperti itu Nah dari situ Kemudian baru kita selipkan Pesan Setelah mereka bahagia Senang Kita selipkan pesan Biasanya pesan untuk anak-anak itu Sederhana sekali Yang pertama Biasanya itu adalah Tetap hormat sama ibu bapak Orang tua Yang kedua Yang muslim Biasanya muslim itu Tetap sholat Tetap ngajinya Kemudian yang ketiga Yang masih sekolah Tetap belajar Walaupun sekarang Kita sekolahnya di tenda Cukup itu saja Itu untuk Membangkitkan Semangat mereka Saya mau Membedakan Dua tempat ya Ini di tempat bencana Sama ini di kantor Dengan peserta yang jelas Berbeda Latar belakang Nah ini Cara masuknya Pasti beda kan mas Pasti beda Itu kuncinya seperti apa Mas Kalau disini Seperti apa Disini bagaimana Sebetulnya Kalau kuncinya sama Yaitu adalah Kita prepare Kita mempersiapkan diri Yang pertama Kemudian yang kedua Kita tahu audiensnya Kalau di company Audiensnya itu Untuk level bawah Level tengah Atau level atas Kemudian kalau Yang di bencana Biasanya dikasih tahu Oh itu psikosoialnya Untuk anak-anak ya Oke Untuk anak-anak Berarti saya setiapkan dulu Kemudian yang lebih Susah sebetulnya Apa namanya Menyiapkan masalah Batinnya Kalau di company Kalau di company Bagaimanapun juga Kita akan share ilmu Ya kan Terus kemudian Apa ya istilahnya Hubungannya kan profesional Ya kan Tapi kalau di bencana itu kan Sifatnya sosial Jadi Batin itu harus duduk dulu Benar-benar Maksudnya begitu ada Sesuatu yang masuk Yang dikit saja Itu sudah Bubar gitu Istilahnya udah buyar Jadi benar-benar Karena Ada tiga hal Kalau seorang volunteer itu Sifat utama Yang pertamanya adalah Will free Sukarela Tidak ada paksaan Yang kedua adalah Ini yang menarik ini Not paid Seorang kerelawan itu Tidak boleh dibayar Tetapi Yang membayar Allah Ya Tapi semua kebutuhan Disupport Kita datang Makan diurusi Dan segala macam Not paid Nah yang ketiga Ini yang menarik ini Making a difference Jadi kita harus bisa membuat Sebuah perubahan Satu Perubahan pada diri sendiri Mungkin kita lebih bersyukur Kita lebih peduli Kita lebih empati Dan sebagainya Yang kedua adalah Perubahan ke orang lain Bisa teman-teman kita Dan yang ketiga Perubahan untuk lingkungan Itu Apa namanya Tiga hal itu Yang harus dipegang Kalau jadi volunteer Berarti Berarti Nah Kalau Apa namanya Saya menanyakan tentang Lebih baik Atau lebih menyenangkan Mengajar di mana Itu mas Kira-kira bisa menentukan Mana yang paling enak Ya Seperti tadi Teh Ya Profesi ini Awalnya saya pilih Ya Tapi di dalam perjalanan Ini jernih setiap orang Pasti beda-beda Ya Di dalam perjalanan Merasa bahwa mungkin Profesi ini memilih saya Profesi memilih saya Ini bukan saya yang memilih profesi Di ujungnya Biasanya ke situ Oh Kalau kita sudah merasa Kayaknya profesi ini memilih saya Sehingga Panggung apa saja yang disediakan Itu Saatnya kita Apa namanya Kita Apa ya Menyampaikan Atau Kita Apa Mengeluarkan kompetensi kita yang terbaik Ya di situ Apakah di perusahaan Apakah di tempat bencana Sama saja Nah Mengenai kendala nih mas ya Oke Pada saat Pelatihan Oke Kan kita sudah mempunyai Suatu tujuan nih Nanti kalau Melakukan pelatihan di sini Pesertanya harus bisa gini-gini-gini Sehingga mereka bisa begini Biasanya Peserta cenderung Cenderung bisa mencapai tujuan itu Dengan Bimbingan dari mas Agus Ataukah Bagaimana Jadi Kalau Pelatihan itu sebetulnya kan Ujungnya adalah change Perubahan Change itu ada tiga Yang paling rendah adalah feel Yang di atasnya adalah think Yang ketiga adalah behavior Jadi di awal Kalau kita ngajar itu Nomor satu adalah Berubah rasanya Dari gak senang Jadi senang Jadi gak ceria Jadi ceria Itu sudah dapat Itu yang paling rendah Yang kedua adalah masalah think Dia mendapatkan sesuatu ilmu baru Oh dulu gak bisa Saya begini Akhirnya saya bisa Seperti itu Itu yang kedua Yang ketiga nih Yang lebih susah sebetulnya Ini adalah behavior Perubahan di dalam perilaku mereka Dulunya Sering datang terlambat Akhirnya datang tepat waktu Dulunya Dia itu sering ngomongin orang lain Sekarang dia lebih hormat Kepada orang lain Seperti itu Dan ini butuh waktu lama Dan training itu biasanya harus dua kaki Pada saat trainingnya sendiri adalah satu kaki Kemudian kaki yang kedua Itu adalah di company-nya Karena apa? Tugasnya yang kedua itu adalah Tugasnya dari struktur organisasi di perusahaan itu Karena kan training tidak selesai Berarti ada pelatihan tersendiri Agar orang-orang dalam itu bisa Bisa melaksanakan apa yang pernah di trainingkan oleh mas Agus Jadi orang dalam harus membantu Di kebijakannya Di contohnya Jadi bukan hanya pada saat melakukan pelatihan aja Kita ditutup Siapa ini tujuan gitu ya Tapi mereka juga harus bisa melaksanakan Apa yang sudah kita tanamkan ke peserta-pesertanya Pada saat itu Ada contoh yang menarik deh Saya pernah ngajar tentang komunikasi Efektif, komunikasi efektif Pesertanya sudah nge Sudah paham Contohnya yang sederhana Oh kalau komunikasi itu Dengarkan dulu baik-baik Habis itu baru bicara Kayak gitu ya Nah ternyata begitu dia pulang Dari training Dia masuk kantor Ternyata pimpinannya itu gak begitu Sehingga kan yang diajarkan ini Jadi kan keputus Satu kaki ini gak masuk Makanya kalau di dalam training itu Harus dua kaki tadi Jadi trainingnya berjalan dengan bagus Sebetulnya belum menjamin Tapi harus dibantu dengan kebijakan Dengan orang-orang lainnya Misalnya keteladanan Sistem yang mendukung dan sebagainya Itu akan menjadi lebih mas Nah gini mas Kalau misalnya kita diminta Untuk melatih di perusahaan itu Kan biasanya yang ikut adalah Karyawan-karyawan saja ya Iya Ataukah ada yang level atasnya juga ikutan Dalam itu Itu dilakukan dalam training yang sama Ataukah training yang berbeda Untuk melancarkan dua kaki tadi itu loh mas Iya Itu biasanya gimana Jadi ya Ada levelnya teh Yang paling sederhana itu adalah Kalau misalnya kita ngirisnya itu adalah Horizontal Misalnya per level ya Oh sekarang operator Besoknya supervisor Besoknya lagi manager Itu kan kayak gitu ya Oh ada di bawah dulu? Misalnya Ada yang model kayak gitu Ada juga yang ngirisnya itu adalah Diagonal Jadi pesertanya adalah Heterogen Heterogen Yang di bawah ada Masing-masing bagian terwakili Ya di atas sudah Bahkan saya pernah Ngikut apa Ngajar training Peserta yang paling rendah punten Untuk edukan Apa Apa istilahnya itu Lulusannya Itu adalah SMP Paling rendah Kemudian yang paling atas itu adalah S3 SMP Snya satu ya Sampai S3 So bagaimana Kalau yang heterogen bagi itu Ya sudah kita pakai bahasa Yang sebetulnya semuanya bisa nangkap Biasanya bahasa gambar Oke Atau bahasa cerita Iya Yang ketiga mungkin bahasa permainan Itu semuanya bisa masuk Gambar, cerita, permainan Itu terasa buat saya seperti Ya cocok sekali untuk anak-anak ya Anak-anak bisa masuk Cocok untuk anak-anak Tapi rupanya itu untuk level Usia manapun Jabatan setinggi apapun Itu bisa masuk ya Makanya Mas Agus tadi juga pernah bilang Tentang storytelling ya Betul Nah terminologinya Katakanlah Untuk anak-anak itu adalah dongeng Sedangkan untuk yang di atas Storytelling Orang kita itu kan Cuma beda istilah aja Padahal istilahnya sama Nah kembali ke Cianjur tadi Apakah ada storytellingnya juga Seperti apa tuh mas yang disampaikan Ya Biasanya storytellingnya Lebih pendek Ya kayak gitu Apa namanya istilahnya Biasanya kata-katanya Juga harus terpilih Jadi kita tidak boleh Pakai kata-kata Yang sifatnya itu Mengingatkan kembali Tentang Apa namanya Bencana itu sendiri Tapi kan mereka ada disitu terus mas Iya Tapi kan kita harus menjelaskan Si kata-kata kita Yang kita sampaikan Oh kata-kata kita Ya Seperti misalnya Kemarin yang waktu di Cianjur itu Seperti apa tuh Ya Misalnya contohnya adalah Ini untuk Untuk netralisasi Saya tanya gitu Adik-adik kemarin Takut gak Apa namanya Adanya gempa Ya Biasanya ada yang mengatakan Oh gak boleh takut Enggak Takut Ya takut ya Takut itu gak apa-apa Om juga takut Ibu juga takut Itu untuk netral dulu Karena takut itu adalah manusiawi Yang kedua apa Itu mereka mengenali emosinya dia Iya Kalau Oh gak takut Malah justru Itu dipendam Membohongi diri Iya Yang malah gak normal Dinetralkan dulu Setelah itu baru Bagaimana supaya kita menghadapinya Kedepannya Kita edukasi Itu bisa dengan Dongeng Itu bisa dengan Tadi Permainan Nyanyi Misalnya Nyanyi yang sederhana kita pilih Kayak gitu Kemudian ada afirmasi misalnya Saya mengatakan Mana senyummu Ini senyumku Nah itu sebetulnya Berarti berupa nyanyian ya Seperti nyanyian ya Bisa berupa nyanyian Bisa berupa tiktokan Oh iya Misalnya saya ngomong kepada Adik-adik semuanya Mana senyummu Dia akan menjawab Jadi terbayang senyum mereka Iya 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 Itu mereka yang ngomong sendiri kan Iya iya Ngomong sendiri Sambil tersenyum Iya Sambil membantu dia Untuk lebih percaya diri Oke Baru disitu Kalau misalnya mau masuk Apa Pesan kayak gitu Ya itu dimasukkan kayak gitu Kita tersemuk Tersenyum Kita semangat Mudah-mudahan nanti sekolahnya Cepat berdiri Kita bisa sekolah lagi Siapa yang tadi pengen punya Cita-cita ini Ngacu Ngangkat tangan Membangkitkan lagi aja Itu yang termasuk Anak-anak itu Usia berapa ya mas? Ya Kalau biasanya kemarin itu Memang agak Apa Hidrogen Dari TK Sampai Terakhir itu ada SMA Kira-kira berapa lama Durasinya mas? Durasinya gak banyak Biasanya sekitar 30 menit Setelah Biasanya setelah itu Ditutup dengan Memberikan hadiah Mereka Atau kalau aktivitas Biasanya itu Mewarnai atau menggambar Oh gitu ya Jadi yang jelas Kita bertujuan Untuk membuat mereka Paling tidak selama 30 menit Itu melupakan dulu Masalah yang mereka alami Bencana yang mereka alami Dan setelah itu Mas akan datang lagi ke situ kan ya Di tahap berikutnya Setahu saya kemarin itu ARM Ada beberapa tahap Kesana kan? Ada 4 kali Tapi kebetulan Mas ikut berapa kali? 4 kali juga Karena yang memberikan Yang di ARM Jadi teman-teman Untuk yang bisa memberikan Apa Psikososial Seperti itu Baru saya Iya Kayak gitu Jadi mungkin butuh Mas Hussein juga bilang Makanya teman-teman Mungkin kita butuh kok Yang lainnya Ini merupakan orang penting Di ARM ya Semuanya penting Kebenaran sisi itu saja Di FPIK juga orang penting Jadi Benar-benar Seorang yang Sangat langka Tidak bisa semua orang Bisa seperti Mas Agus Dan buat saya juga Termasuk Kalau kayak belut Malingas ya Dalam bahasa Sunda Sangat susah Untuk menangkap Mas Agus Kapan nih Mas Agus bisa Zoom meeting Gitu kan Tapi Alhamdulillah Pada saat kita Ada waktu Untuk Shooting podcast ini Ini insya Allah Episode kedua Akan menghadirkan Mas Agus Karena memang Pada saat kemarin Juga di ARM Disebut-sebut Nama Mas Agus Alhamdulillah Waktunya cocok Dan Mas Agus bisa Tapi sebetulnya Waktu saya Sebetulnya banyak Sekarang Banyak sekali Banyak sekali Tapi Kebetulan Permintaan training itu Boleh dikatakan Tidak seperti dulu Sehingga waktu-waktu Banyak saya pakai Untuk nulis Yang kedua Untuk kegiatan-kegiatan Di komunitas Sosial Kayak gitu Di ARM Saya juga aktif Di komplek Jadi sebetulnya Banyak kok Tidak seperti dulu lagi Dan saya menikmati itu Kalau teman-teman mungkin Saya bukan pengusaha Saya hanya Istilahnya itu Lebih ke arah Apa namanya Trainer kayak gini Dulu saya udah Pernah mengalami Masa Yang padat sekali Senin sampai Minggu balik lagi Sekarang itu Tidak Saya nikmati Benar-benar Semua ada Masanya Semua ada Masanya Dan sekarang Lebih banyak Bersosialisasi Ketemu teman-teman Arga Cita Dan happy-happy Jalan-jalan Dan terakhir Mungkin baru kemarin Baru kemarin Saya ke kampus Jalan-jalan Kering kampus Dengan salah satu Dosen di FBK Kita ngobrol Apa yang bisa Mungkin kita bisa bantu Mungkin di konseling Untuk aseswa Kayak gitu Mungkin ada program Dan sebagainya Saya masih beberapa kali Diminta untuk Ajar di IPB juga Dan saya juga maunya Mas Agus Nggak kapok ya Beberapa kali Siap Dengan senang sekali Beberapa kali Memberikan Motivasi Untuk teman-teman Arga Cita Kalau kita nanti Mengadakan hal-hal Lebih-halal Oh siap Pokoknya Harus selalu siap Untuk membuat Acara-acara kami Seru ya mas ya Siap Makasih banyak Untuk Sama-sama Sedangkan Moga-moga Kedepannya juga Semakin sukses Selalu sehat Apapun yang Direncanakan oleh Mas Agus Selalu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siap Amin Dari sini nanti mas Mau kemana lagi Ya Belum ada Kegiatan hari minggu Biasanya Santai Mungkin main sama kucing Bisa Sama dong Suka kucing juga Pokoknya kapan-kapan Kalau kita panggil lagi Mudah-mudahan Waktunya tepat juga Amin Makasih banyak Salam buat nyonya Amin Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa